Serem banget guys, Kak Ros diteror oleh nenek misterius Jadi pada suatu malam, Kak Ros ini baru pulang bekerja kan Nah di jalan, Kak Ros ketemu sama nenek-nenek yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan catapan kosong Kak Ros pun tidak ambil pusing, dia meneruskan perjalanannya guys Tapi pas Kak Ros sampai di jalanan yang berbeda, dia kaget banget Karena Kak Ros ini ngelihat nenek-nenek itu lagi Bentar guys, bantu like dan subscribe dulu yuk, ya udah bantu Semoga klik masyarakat langsung komen amin Kak Ros pun berpikir, dia cuma halu karena kecapean mungkin Terus Kak Ros ini melanjutkan perjalanannya lagi Tapi lagi-lagi Kak Ros melihat nenek-nenek itu lagi guys Kali ini Kak Ros bener-bener takut Dia langsung berlari supaya cepat sampai rumah Tapi lagi-lagi nenek-nenek itu selalu muncul guys Kak Ros pun jadi semakin takut Dia berlari dengan sekuat tenaga Tapi meski udah berlari kenceng banget, nenek-nenek itu masih muncul Sampai akhirnya Kak Ros ini berhasil sampai rumah dengan selamat guys Tapi pas Kak Ros ini mau tidur, tiba-tiba nenek-nenek itu udah ada di belakangnya guys Serem ya Nah guys, semoga kita sekeluarga dijauhkan dari hantu ya Komen amin, terus subscribe Serem banget nih guys, Upin dan Ipin diculik sama Pocong Kak Ros dan teman-teman Upin dan Ipin mencari Upin dan Ipin Mereka semua langsung pergi ke kuburan guys Dan pas sampai di sana, mereka semua mempahinkan petasan untuk bangunin Pocong-Pocong itu Dan bener aja, Pocong-Pocong itu bangun Nah disitu juga kedenger ada suara Upin dan Ipin yang minta tolong guys Karena ternyata Upin dan Ipin ini akan dikubur hidup-hidup oleh Pocong-Pocong itu guys Bentar guys, bantu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu Semoga Club Machine Sugar yang langsung komen amin Kemudian Kak Mail menyerang Pocong-Pocong itu untuk menyelamatkan Upin dan Ipin Dan pertarungan pun dimulai Pocong-Pocong itu terus menyerang Kak Mail guys Kak Mail hampir kalah sama Pocong-Pocong itu Tapi akhirnya dia berhasil mengalahkan Pocong-Pocong itu Dan Upin dan Ipin berhasil diselamatkan deh Kemudian Upin, Ipin dan kawan-kawan membakar Pocong-Pocong itu guys Supaya gak gentayangan lagi Ngeri ya Nah guys semoga kita sekeluarga dijauhkan dari hantu ya guys Komen amin terus subscribe Serem banget guys Ada kuburan di depan rumah Upin dan Ipin Jadi ceritanya Upin dan Ipin ini lagi nonton TV kan Eh tiba-tiba mereka ngerasa ada gempa Terus Upin dan Ipin ini keluar Dan pas mereka keluar ternyata di depan rumah mereka udah ada banyak kuburan guys Dan ternyata kuburan itu adalah makam Fir'au dan rakyatnya Kemudian Spongebob ini dateng dan mau membeli makam Fir'au dengan harga 1 miliar Nah setelah itu Upin dan Ipin dapat uang kan dari Spongebob langsung dibelanjain deh sama mereka Setelah belanja Upin dan Ipin ini pulang Tapi ternyata sebentar guys Bantu like dan subscribe dulu yuk Yang udah bantu semoga klak masyusyuru gak udah langsung komen amin Tapi pas mereka sampai rumah Tiba-tiba Mumi-Mumi di kuburan itu bagit lagi Nah mereka merupakan Mumi-Mumi rakyat Fir'au Upin dan Ipin mau diserang karena udah ngejual makam raja Fir'au guys Kemudian Upin dan Ipin ini langsung kabur Tapi Mumi-Mumi itu terus ngejar Dan tiba-tiba mobil Upin dan Ipin ini mogok Tapi untungnya pagi pun udah tiba guys Mumi-Mumi itu gak bisa terkena cahaya matahari Jadi mereka menghilang dan Upin-Ipin selamat deh Terbanget guys ada hantu asli yang terlihat jelas banget di belakang Fizi Terlihat saat masjid Upin-Ipin ini belum mengalami insiden Nah saat itu Upin, Ipin dan kawan-kawan mau makan di masjid kan Nah mereka ini berdoa ketika mau makan Dan pasin memperlihatkan ke Fizi disitu terlihat Seperti ada sebuah penampakan pocong gitu guys Serem ya Nah guys kalau menurut kalian itu hantu atau apa nih Wait away bantu like dan subscribe yuk Ya udah bantu Semoga kelakuan syukur juga dan langsung komen amin Kak apakah opa dan abang is meninggal saat masjid Upin-Ipin kebakaran Oke oke mari kita bahas Jadi guys pada saat masjid Upin dan Ipin ini kebakar Opa ini sedang berada di belakang masjid kata Kak Ros Sedangkan abang is ini berada di dalam masjid Nah abang is ini juga diperlihatkan terkena ledakan Jadi kemungkinan opa ini selamat Sedangkan abang is ini enggak Nah guys kalau menurut kalian apakah opa dan abang is ini selamat By the way bantu like dan subscribe yuk ya udah bantu Semoga kelakuan syukur juga dan langsung komen amin Kak coba dong kesalahan di Upin-Ipin Oke oke Terlihat di saat Upin, Ipin dan kawan-kawan selesai makan bersama Nah mereka semua langsung bermain kelereng kan Nah pada saat diperlihatkan di scene ini Di situ enggak ada lingkaran kelereng kan guys Sampai guys beberapa detik kemudian Saat diperlihatkan di scene selanjutnya Di situ terlihat Lingkaran kelereng yang tadinya enggak ada Kini muncul gitu aja guys kan aneh ya Nah guys ada yang baru sadar By the way bantu like dan subscribe yuk ya udah bantu Semoga kelakuan syukur juga dan langsung komen amin Inilah kesalahan di Upin-Ipin yang wajib kalian ketahui Jadi guys terlihat di scene saat Upin, Ipin dan kawan-kawan Hendak bermain kelereng Nah di situ terlihat Tidak ada Vespa Oren yang terdapat di belakang Upin dan Ipin kan guys Tapi guys beberapa detik kemudian Tiba-tiba diperlihatkan ada sebuah Vespa Oren di belakang Upin dan Ipin ini Padahal di scene sebelumnya enggak ada kan Aneh ya Nah guys ada yang baru sadar By the way bantu like dan subscribe yuk ya udah bantu Semoga kelakuan syukur juga dan langsung komen amin Sub indo by broth3rmax